Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel ecek-ecek ini channel terabal-abal yang pernah kalian temui oke pada kesempatan kali ini di channel abal-abal ini akan membahas tentang atau mereview sedikit ya yaitu tentang mesin cetak sosis ya atau rapid source filter ini dari miliknya getra teman-teman dengan seri SF260 Oke bentuknya seperti ini teman-teman ya ini adalah SF260 mesin pencetak sosis semua dari materialnya full stainless teman-teman dari materialnya full stainless Oke di sini dilengkapi dua empat buah roda teman-teman yang bisa dikunci dan bisa digerakkan ya di bagian bawahnya ada empat buah roda oke Hai bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman ya dia menggunakan tabung silinder dengan berukuran diameter dalamnya itu 26 cm ya jadi diameternya itu 26 cm nah di sini ada dua tuas untuk penguncinya di sini ada tutupnya Hai Nah kita lihat di sini ada tombol-tombolnya ini adalah tombol switch ya tombol switch ada tombol perpindahan jadi ini ada angka 1 dan ini ada angka 2 Hai angka 1 ini adalah untuk menaikkan Hai adonan sehingga nanti keluar ke Hai ke Hai ini ya ke pengeluaran ini ya ke corong nah untuk switch dua itu adalah untuk menurunkan hidrolik ya mengembalikan karena ini sistemnya hidrolik jadi menggunakan sistem hidrolik ya Nah untuk saya ulangi kembali kembali ya angka 1 kesini untuk menaikkan atau mengeluarkan adonan atau bahan Hai angka 2 kesini itu untuk menurunkan atau mengembalikan hidrolik atau adonan ya jadi ini tombol yang kedua ini adalah tombol stop ada tombol stop ya jika kita tekan Hai dia stop tapi mesin akan berjalan nah ini sering terjadi miss ya di luar sana ketika orang-orang tidak mengetahui tombol ini ini sangat berfungsi kalau tombol ini dalam posisi menekan hidrolik tidak akan berfungsi atau mesin tidak akan berfungsi walaupun dinamo menyala jadi ini harus dinaikkan dulu teman-teman nah disini ada petunjuknya ya ada petunjuknya jadi kita putar dulu jadi harus posisi naik dulu baru dia bisa digunakan kembali bisa on kembali ya seperti itu teman-teman Nah untuk putaran ini aja speed nah disini kan ada pes sama slow nah disini adalah putaran untuk kecepatan ya atau speed jadi ketika ini disini ada petunjuknya teman-teman nah jadi ketika petunjuk ini di angka slow speed hidrolik ini ya speed hidrolik untuk memompa adonan atau bahan di dalam daging itu akan slow atau lambat nah ketika putar kepas atau cepat dia akan cepat ya jadi tergantung kita setel dari putaran ini ya aja speednya disini ada tiga tombol di bagian depan nah kita akan sepil ke bagian belakang disana juga ada tombol teman-teman nah teman-teman jika lihat ke bagian belakang ya nah disini ada tombol ini adalah tombol atau switch untuk menggerakkan hidrolik jadi tadi posisi angka 1 dan 2 tadi itu tombol untuk menurunkan dan menaikkan kalau yang ini ini adalah untuk menggerakannya ya menggerakkan atau mengonkan hidrolik antara naik atau turun ya ini tombolnya jadi kita bisa mengontrol disini ya bisa mengatur kecepatannya atau mengontrol tombolnya di belakang ini sambil ditekan nah disini sendiri ada ininya ketentuan-ketentuannya atau ini ya nah volumenya sepertinya saya tadi dikutarakan 26 liter ya sorry 26 liter 26 polumenya ya nah ini produksi kapasitasnya 400 kilo ya kapasitas produksinya 400 kilo powernya itu 750 watt ini dayanya 750 watt teman-temannya 750 watt nah ini satu nah ini ini masih satu fase teman-teman atau 220 volt jadi masih bisa menggunakan listrik PLN ya minimal 1300 ya teman-teman masih bisa kuat ini 1300 oke kita akan tes coba bagaimana sistem kerja alat pencetak sosis ini nah untuk bagian ini adalah corong untuk mengeluarkan bahannya ya jadi disini nanti ada ukuran-ukurannya teman-teman semua materialnya full stainless teman-teman ini cara bukanya itu diputar teman-teman ya diputar karena ini sistemnya sistem drat jadi diputar teman-teman diputar yang ini juga diputar sama karena ini sistemnya drat juga jadi harus diputar nah untuk membuka tutupnya kita sendiri diputar jadi mengikuti ini ya jadi kita lagi share dulu set nah disini kunciannya soalnya nah disini kunciannya oke kita buka kita akan lihat corongnya oke ini setelah dibuka teman-teman untuk isi untuk bagian dalamnya sendiri seperti ini teman-teman kita akan lihat bagian dalamnya ya jadi ini adalah hidroliknya nanti dia menekan ke atas untuk daging yang akan dicetak menjadi sosisnya ya jadi dia menekan ke atas ya hidroliknya dalamnya cuma seperti ini teman-teman ya jadi untuk corongnya sendiri jadi sini untuk corongnya sendiri ada empat ini ya ada empat bagian atau ada empat tipe atau ada empat jenis jadi ini untuk corongnya masing-masing ada empat jenis ya Nah jadi ini empat jenis ini adalah beda-beda ukuran teman-teman ini adalah ukuran yang paling besar standarnya ya Hai untuk sosis ini yang nomor dua ya sedang ini yang nomor tiga dan ini yang paling kecil teman-teman untuk ukuran sosisnya cara pemasangannya teman-teman gampang sekali jadi tinggal ambil corongnya saya simulasikan disini nah disini untuk ujung tutupnya itu sebentar saya pasang dulu tutupnya Oke saya pasang dulu tutupnya jangan lupa untuk mengencangkan drat atau pengencangnya ya penguncinya ini teman-teman pasang sekenceng mungkin ya sama kiri dan kanannya teman-teman pasang sekenceng mungkin ketika nanti teman-teman akan menggunakannya ya dirasa sudah kenceng atau ini ya teman-teman bisa cek kembali ya Nah untuk memasang corongnya sendiri atau cetakannya sendiri teman-teman gampang banget jadi tinggal teman-teman buka dulu penguncinya Oke Oke dimasukkan seperti ini teman-teman ya untuk corongnya ya lalu kita pasang sampai benar-benar kencang ya jadi tidak ada adonan yang keluar Hai Oke seperti ini aja cara pemasangan untuk corongnya atau cetakannya nanti eh caranya atau prosesnya itu teman-teman sebelum memasang ini ya kan sudah pasang ini teman-teman pasang memasukkan dulu plastik di sini jadi plastik untuk sosial ini dimasukkan dulu sini nanti adonan akan menekan ke atas dan akan keluar ke sini membentuk sosis ya dengan menggunakan plastik seperti itu metode kerjanya atau sistem kerjanya teman-temannya kita akan coba kita akan tes mes dengan adonan Oke hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Mudah-mudahan manfaatnya Salam sukses untuk kita semua Selama ini channel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh